Halo Sobat Kickoff Indonesia, kembali lagi kita ke vlog Kickoff Indonesia, Bincang Taktik. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Coach Noval Aziz. Noval Aziz adalah seorang peneliti taktik sepak bola, dan juga peneliti tentang metode latihan, yang terakhir kali beliau bekerja sebagai analis di Badak Lampung FC. Selamat malam, Coach Noval. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar? Baik ya? Sehat, sehat. Gimana kondisi sana? Baik, baik, baik. Oke, Coach Noval malam ini akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu topik tentang metode latihan, bagaimana pemain sepak bola itu belajar, dan bagaimana metode dan mendesain latihan secara implisit maupun juga secara eksplisit. Ini nanti akan ada penjelasan yang sangat mendalam, apa bedanya antara desain latihan yang eksplisit, bagaimana desain latihan yang implisit, dan juga bagaimana strategi di dalam mendesain bentuk latihan tersebut. Coach Noval, bisa mungkin ceritakan terlebih dahulu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan latihan, apa yang dimaksud dengan latihan secara implisit, latihan secara eksplisit, bisa dijelaskan? Oke, ini ada slide. Oke, soal latihan. Secara definisi, latihan itu proses untuk mempelajari skill yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu. Nah, definisi skill itu sendiri, itu kan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dengan output tertentu. Jadi di situ ada outputnya, ada tugas, ada output. Nah, dia harus menyelesaikan itu. Ilustrasinya seperti ini, ada orang yang sedang jalan-jalan, mungkin dengan hewannya, dia perlu untuk cari, ngambil makanan ini, dan dia harus melalui labirin. Di situ dia perlu skill, bagaimana untuk melewati labirin itu. Gambarnya seperti itu. Jadi kita bisa definisikan labirinin sebagai problem, tugas atau problem itu, dan makanan yang tidak diambil itu sebagai outputnya. Iya. Terus, ini saya baru nanya nih, konteksnya sepak bola apa hubungannya? Kalau kita bicara latihan sepak bola. Untuk konteks sepak bola, output itu akan dibagi menjadi dua. Dibagi berdasarkan dua momen. Karena dalam pertandingan sepak bola itu sendiri, berdasarkan Viva Loves on the Game, hanya ada satu bola yang berjalan, ketika pertandingan berjalan. Hanya ada satu bola di lapangan. Karena hanya ada satu bola, bakal ada satu tim yang menguasai bola, dan tim lainnya yang tidak menguasai bola. Nah, ada Viva Loves on the Game yang lainnya lagi, yang menyatakan, untuk memenangkan pertandingan sepak bola, satu tim harus mencetak lebih banyak daripada dia kebobolan. Atau daripada gol yang dicetak oleh lawannya. Karena itu, karena itu bakal ada, ketika tim menguasai bola, output utamanya dia adalah mencetak gol. Sedangkan tim yang tidak menguasai bola, outputnya adalah cekah lawan cetak gol. Dan itu, karena kalau mau menang, harus bikin gol lebih banyak daripada lawan. Iya. Oke, lanjut, lanjut. Nah, untuk melakukan itu, mereka perlu melakukan aksi sepak bola. Aksi sepak bola selama 90 menit. Aksi sepak bola untuk cetak gol, aksi sepak bola untuk cekah lawan cetak gol. Nah, jadi definisinya dari latihan sepak bola itu, itu proses untuk belajar aksi-aksi sepak bola dengan tujuan output untuk cetak gol atau cekah lawan cetak gol dengan problem berupa lawan. Karena disitu mereka pasti ketemu lawan. Betul. Oke, jadi kesimpulannya latihan sepak bola itu melatih aksi-aksi sepak bola pada saat menguasai bola maupun pada saat tidak menguasai bola dengan problemnya adalah adanya lawan ya. Iya. Oke, lanjut Coach. Oke. Di definisi latihan kan itu menyatakan proses untuk belajar, untuk mempelajari skill. Nah, belajar itu sendiri itu apa sih? Definisi belajar itu, salah satunya, itu proses untuk mendapatkan pengetahuan, perilaku, skill, value, atau preferensi baru. Atau memodifikasi yang telah dimiliki. Itu definisi belajar. Nah, belajar itu sendiri ternyata bisa dikategorisasikan menjadi dua. Yaitu berdasarkan yang pertama, si contoh yang gambar sebelah kiri ini, itu ketika muridnya lebih pasif. Kalau konteksnya sepak bola, murid ini kan pemain. Iya. Sedangkan burunya yang lebih aktif atau pelatih, dia yang menjelaskan informasi-informasi apa saja yang ada di dalam permasalahan ini. yang kedua, yang gambar sebelah kanan, itu implisit. Dimana murid lebih aktif untuk mencari tahu informasi soal apa yang ada di permasalahan ini. Nah, apakah gurunya pasif? Gurunya itu bukan pasif. Istilahnya, dia mengekspos murid itu, mengekspos si pemain terhadap sebuah masalah. jadi dia langsung dihadapkan di masalah untuk solve problem itu sendiri. Oke. Jadi, kalau bisa dibilang karakteristiknya, eksplisit itu mungkin lebih aktif dalam hal ini yang memberi informasi lebih aktif. Iya kan? Kemudian, kalau di implisit ini mungkin lebih pasif yang memberi informasi, tapi yang mencari informasi ini yang lebih aktif. pada konteks gambar yang di tengah, pada konteks gambar yang di tengah, bisa nggak dibedakan pada gambar yang di tengah itu kalau secara eksplisit kayak apa, kalau secara implisit kayak apa dengan menggunakan gambar yang di tengah? Misalnya, yang eksplisit, dia, si guru ini bakal menjelaskan bahwa dia bakal menemui labirin. Di labirin ini bakal ada arah yang sampai menuju jalan keluar. Arah mana saja yang menuju jalan keluar. Mungkin ambil jalan ke kiri, belok ke mana, belok ke mana. Sedangkan yang ini, yang sebelah kanan, guru mungkin cuma meletakkan si murid di labirin ini biar dia mengeksplorasi sendiri petunjuk-petunjuk mana yang menuju ke output tadi, ke jalan keluar itu. Oke, jadi memang perbedaannya sekarang udah mulai udah nampak lebih terang nih. Jadi, kalau yang secara eksplisit, gurunya langsung kasih tahu semacam rute ya. Rute menuju ke makanan ya. Sedangkan, kalau secara implisit, gurunya mungkin hanya mengatakan bahwa nanti akan ada halangan, akan ada belok kiri, belok kanan, apa namanya, dijalani dan dicari supaya bisa dapat makanan. Kira-kira gitu. Oke. Lanjut, lanjut, menarik, makin menarik nih. Oke. Implementasinya, itu ada dua di dalam sepak bola. Itu implementasi secara dalam metode melatih atau implementasi dalam desain melatih, desain latihan. Nah, sekarang kita bicara soal metode dulu. Oke. Itu yang digambarkan di dalam kedua gambar tadi. Iya. Metode di mana guru lebih banyak menjelaskan eksplisit. Itu di sepak bola, contohnya itu bagaimana pelatih sering melakukan stop risk. Jadi, ketika pemain melakukan kesalahan, misal ada sesuatu yang dikoreksi, perlu dikoreksi, dia stop permainan itu, kemudian dijelas di suruh pemain tetap diem di posisinya dan dijelaskan apa saja yang perlu dilakukan. Nah, sedangkan semakin implisit untuk gambar yang di sebelah kanan. Makin ke atas itu makin implisit ya? Iya. Semakin implisit. Jadi dia mungkin salah satunya di sepak bola itu, guru nggak lagi menjelaskan, pelatih nggak lagi menjelaskan pemain harus ngapain. tapi yang dijelaskan itu justru lawannya. Misal, dia ngelatih tim yang nyerang. Yang dia coaching itu tim yang defense. Defense harus gini, gini, gini. Nah, yang attack tinggal ambil, mereka harus benar-benar ambil keputusan sendiri bagaimana cara untuk melewati hal itu. Oke. Jadi, kalau kita ngomong implisit coaching yang paling atas dengan reverse coaching, metode reverse coaching, berarti kebalikannya, malah kalau kita mau latih defense, yang kita latih yang attack. Kalau kita mau melatih attack, yang kita latih justru yang kita latih defense. Iya. Itu dengan konsep seperti yang tadi di labirin tadi ya. Jadi, artinya tim yang attack dilatih dengan cara diberikan kasus lawan defending dengan cara tertentu ya. Labirin tadi ya. Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini apa namanya, kalau kita lihat ada stop freeze, coaching on the run, interval, modifying rules. Bisa dijelasin lagi nggak nih? Mungkin satu-satu mungkin. Selain tadi udah dijelasin yang puncaknya sama yang paling bawah. Yang paling eksplisit dan yang paling implisit. Tapi yang bagaimana dengan yang tiga metode yang lain? Oke. Yang coaching on the run ini, itu aplikasinya ketika permainan berjalan, misalnya ada sesuatu yang menurut pelatih itu perlu dibetulkan, dia nggak stop situasi itu. Tapi tetap sambil berjalan, dia sambil meneriakan instruksi dari pinggir, dari pinggir lapangan. Itu, di situ masih dalam, masih lebih dekat lagi ke eksplisit. Karena pelatih masih banyak memberikan informasi. Nah, selanjutnya, itu interval. interval itu, pemain ketika jalan, latihan, kan biasanya ada jeda-jeda di antara sesi-sesi itu. Ya, misalnya untuk ambil nafas atau untuk minum. Nah, untuk ambil nafas. Nah, itu baru pelatih masuk untuk mungkin melakukan tanya-jawab atau membahas apa yang terjadi di latihan tadi, di permainan yang berjalan tadi. Itu interval coaching. Oke, jadi ketika salah nggak di-stop dan juga nggak diteriakin ya. Waktu latihan berlangsung. Terjalan. Begitu istirahat baru dibahas nih. Ya, baru dibahas. Oke. Selanjutnya, semakin dekat kita ke implisit, selanjutnya itu kita memodifikasi peraturan. modifikasi peraturan ini bisa kita mulai dari awal. Dari awal sebelum latihan kita jelaskan peraturan-peraturan. Nah, mungkin ketika selama latihan berjalan ternyata kita lihat kok aksi yang diharapkan itu mungkin kurang muncul atau mungkin belum dipahami. Nah, dari situ kita bisa kita modifikasi peraturannya untuk mengharapkan ada sesuatu yang muncul. Contoh misalnya apa? Misalnya aturan pembatasan sentuhan gitu? Nah, misalnya pembatasan sentuhan yang paling sering. Ya, yang sering familiar. Kita desain 4 lawan 2. 4 lawan 2 kita berharap melatih untuk pemain bisa belajar posisi badan. Nah, di desain awal nggak dikasih batasan sentuhan. Bebas pemain ambil batasan sentuhan. Bebas ambil sentuhan berapa aja. Selama berjalan ternyata pemain tetap sering menghadap ke posisi yang sama. Maksudnya tidak terbuka badannya. Ya, ya, ya. Body shape-nya tidak melihatnya maksimal ya. Nah, tidak melihat maksimal. Nah, setelah itu pelatihnya punya ide. Oke. Selanjutnya kita abu aturannya jadi satu sentuhan. Karena diubah jadi satu sentuhan pemain yang tadinya posisi badan tertutup dia bakal akan passing ke tempat yang sama terus. Betul. Jadi nggak bisa progres. Nampang kecepi pelawan. Iya. Nah, dia harus perlahan-lahan si pemain ini mulai mikir bagaimana caranya untuk bisa cari posisi yang lain dengan satu sentuhan itu. Oke. Jadi prosesnya kira-kira dengan rule satu sentuhan tadi ketika body shape-nya tertutup maka bola akan tidak progres ke depan. Jadi akan selalu kembali-kembali dan kembali. Dan pada saat itu terjadi pemain akhirnya terangsang untuk berpikir gimana caranya satu sentuhan tapi bisa ke depan kan gitu. Iya. Oke. Menarik nih. Menarik nih Coach. Lantas itu implementasi di dalam metode. Kalau implementasi di dalam desain latihan seperti apa bedanya antara explicit-implicit? Oke. Di dalam desain. Oke. di dalam desain secara umum di antara keduanya kalau kita bicara explicit itu dia benar-benar apa ya meng-capture dia benar-benar meng-capture apa yang terjadi di game soal posisi pemain yang sebenarnya formasi atau struktur yang sebenarnya yang bakal ditemui ketika di pertandingan. Misal di contoh yang sebelah kiri ini kita posisikan situasi 4 lawan 4 plus 3 ini itu di sebelah sini ada 2 stopper dan 2 gelandang serang dengan ini goalkeeper ini gelandang bertahan dan ini penyerang striker nomor 9. Ini situasi yang bakal sama ditemui ketika misal di desain game modelnya dia pakai mungkin 4-1 4-1 oke 4-1 4-1 4-3 atau 4-3 3 jadi dipotong seperti ini oke jadi ini desainnya betul-betul mengikuti formasi dan posisi di dalam 11-11 ya ya oke nah sedangkan yang disini yang disebelah kanan itu gak ada gak menjelaskan hal itu dia gak stopper harus di sebelah sini stopper kanan stopper kiri harus di sebelah sini gelandang serang kiri kanan harus di sebelah sini gak gak ada dan yang ditekankan disini itu soal prinsip apa yang gak dilatihkan misal prinsip di bagian ketika dia menguasai bola ketika dia menguasai bola pemain harus paham prinsip untuk ambil kelebaran ambil panjang dan koneksi nah untuk melakukan itu pelatih gak menjelaskan kamu harus sambil lebar kamu harus keluar sampai ujung lapangan tapi disini si pelatih bikin gawang bikin gawang yang menghadap keluar sehingga memotivasi pemain ini gawangnya ini bisa dicetak dari luar ke dalam memotivasi pemain untuk ambil posisi lebar jadi dia bisa mencetak gol itu contohnya salah satunya atau misal disini pelatihnya pasang gawang di di tengah sehingga memotivasi pemain untuk ambil posisi di tengah ini lebih dekat ke gawang yang berada di tengah ini seperti itu oke oke berarti boleh dibilang kalau yang sebelah kiri ini desain yang eksplisit itu lebih ke konteks 11 lawan 11 dalam hari ini sedangkan yang kanan ini desain latihan yang implisit itu lebih ke mengajarkan konsep daripada konteks ya konsep ya bedanya di konsep dan konteks oke nah terus menarik tadi apa namanya pelatihnya mengajar dengan bentuk latihan berarti ini kan melalui desain yang implisit ini pelatihnya mengajar melalui bentuk latihan berarti konsep kelebaran konsep panjang konsep koneksi itu semuanya terjadi karena desain desain eksersisnya desain bentuk latihannya ya karena desainnya oke oke karena kalau misalnya kita lihat yang latihan yang sebelah kanan mereka melebar bukan karena disuruh melebar tapi karena apa namanya ada gawang yang membuat mereka kalau mereka gak lebar mereka gak bisa bikin gol ya artinya pelatih artinya pelatih ini seperti kayak task oriented jadi pelatih pokoknya hanya kasih tugas yang bikin gol akan bikin gol lebih banyak akan menang misalnya seperti itu sehingga otomatis pas pukul bola mereka lebar mereka panjang karena mereka mau bikin gol oke ya ya menarik nih menarik terus lanjut lagi coach oke nah sekarang soal tadi udah dijelaskan bagaimana mendesain latihan eksplisit udah ada gambarnya bagaimana dia mengcapture soal struktur lawan struktur yang akan dihadapi kemudian disitu pemainnya ditaruh spesifik formasinya sesuai posisi di formasi yang bakal dijalankan seperti apa tadi udah dijelaskan ini strategi untuk mendesain yang eksplisit ya ya untuk eksplisit ini adalah potret dari semacam 433 lawan 442 ya misal misal disini lawannya digambarkan ini kan box mungkin ini striker lawan dan ini gelendang lawan jadi dipotong disitu oke artinya kalau tim kita gak main 433 desainnya bisa berubah dong desainnya bisa berubah oke 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 jadi desainnya benar-benar spesifik terhadap gimana dia bakal menjalankan game modelnya jadi formasi posisi yang dipakai di sebelah itu yang dipotret dipotong kemudian dijadikan posisi game seperti ini ya oke jadi formasinya kita dan formasinya lawan itu menentukan bentuk latihan nanti ya 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 menentukan oke kalau mendesain yang implisit gimana oke untuk mendesain implisit kan pada dasarnya dia itu seperti yang dicontohkan tadi itu kan pelatih kan berusaha untuk memodelkan decision making pemain jadi kayak tadi contohnya itu dia pasang gawang itu kan supaya harapannya memotivasi pemain untuk ambil posisi lebar betul nah disini itu kan dia soal memodelkan decision making si pemain berdasarkan apa yang ada di sekitarnya di lingkungannya nah apa aja yang bisa jadi stimulus itu ada 4 disini sebenarnya ada 5 bentuk lapangan ada grid atau pembagian zona ada gawang perilaku lawan dan peraturan-peraturan oke bisa dijelasin gak detailnya seperti apa oke oke misalnya kita mulai dari bentuk lapangan oke bentuk lapangan yang berbeda itu ternyata punya stimulus yang berbeda ke pemain contoh yang paling simpel dari sebelah kiri ini bentuk yang paling sederhana dari main 6 lawan 2 bersegi panjang nih ya ya bersegi panjang dengan desain seperti ini gak ada gak ada apa namanya istilahnya kalau kita berharap pemain bakal selalu terbuka ketika terima bola di desain ini ada situasi dimana pemain masih saling tegak lurus seperti ini contohnya disini pemain yang sebelah sini dengan sebelah sini dia masih tegak lurus satu garis ya nah ternyata ketika ketika kita ubah desainnya desain lapangannya yang tadinya persegi panjang kita ganti menjadi segi 6 ada situasi dimana tanpa kita suruh desain lapangan ini sendiri udah menyuruh pemain untuk saling terbuka posisi badannya ketika terima bola gimana tuh kok bisa jadi jadi body shape-nya terbuka dengan bentuk segi 6 karena apa yang terjadi karena karena sisi yang harus diambil pemain itu udah berubah yang tadinya lurus tegak lurus seperti ini secacar sekarang enggak sekarang ada sudut yang bikin pemain bisa ambil posisi sudut yang berbeda oke nah contoh lainnya misal misal ini yang sering aku lihat juga disini dikasih hambatan seperti ini di tengah ini yang hitam yang hitam itu apa itu itu hambatan jadi pemain bola enggak boleh lewat situ bola enggak boleh lewat situ orang juga tidak boleh berdiri di situ ya misal seperti itu oke nah yang tadinya pemain ini bakal mikir untuk passing ke depan sejajar dengan dia sekarang enggak lagi karena bola ternyata enggak boleh ke sana oke jadi dia bakal harus mikir untuk cari pemain lain yang posisi badannya terbuka untuk terima bola misal seperti itu ini berarti ada rangsangan diagonal pass mungkin atau diagonal dribble dengan penyelamatan seperti itu bentuknya eksekusinya akan seperti apa bisa bisa difungsikan untuk dribble bisa difungsikan untuk passing yang jelas dengan perubahan bentuk lapangan itu bakal punya stimulus yang berbeda ke pemain iya ya ya jadi ini ini pelatih harus punya kreativitas gimana caranya menggunakan strategi bentuk lapangan ini supaya konsep-konsep yang ingin diajarkan itu bisa di aplikasi ya iya oke terus selain bentuk-bentuk ini biasanya ada bentuk apa lagi saya mungkin kita sering ada lingkaran gitu kan Kemudian ada mungkin Bentuk berlian Itu apa ininya Stimulus-stimulus apa yang bisa Didapatkan dengan bentuk Lapangan kayak lingkaran Atau mungkin Berlian dan seterusnya Itu bakal Sesuai konteks dengan apa yang Dimaksud misal kalau lingkaran kan Karena tepiannya Tidak ada sudut Mungkin dia Mengharapkan Efek lain yang Tidak ditemui misal karena di sudut Misal di lapangan bentuk kotak ini Pemain bakal mungkin Suatu saat bakal menemui situasi dimana dia Terjepit di sudut sini Ketika dia terjepit di sudut Dia udah dihalangi oleh Dua garis keluar Sedangkan di lingkaran mungkin Dia tidak ketemu sama situasi sudut itu Artinya Pemain bakal Lebih mudah ya Di dalam menguasai bola berarti Itulah makanya kita sering Lihat Rondo Mainnya lingkaran mungkin Pada saat Pre-training Atau sebelum latihan dimulai Atau awal mengawali latihan Itu karena mungkin Tingkat kesulitannya Tidak terlalu sulit ya Dengan bentuk lingkaran Bisa Oke Kemudian selain bentuk lapangan Apa lagi strategi yang digunakan Untuk mendesain latihan secara implisit Selanjutnya kan tadi ada Grid atau istilahnya Pembagian zona Nah misal kita contohkan di gambar ini Di gambar yang sebelah kiri Kalau kita bebaskan pemain Di sini Kita kan tidak pernah tahu Kalau tiba-tiba mereka ingin Semua datang ke dekat ke bola Padahal kalau datang ke bola Konsep spread out Konsep panjang lebar Panjang lebar jadi hilang Yang defense juga mungkin Jadi tidak teratur Bagaimana dia mengatur line Line defense Siapa yang harus pressing Siapa yang harus covering Nah seperti itu Nah ketika kita bagi zona Misal seperti yang gambar di kanan ini Kita bagi Tiga zona Kemudian disitu kita kasih aturan Misal yang defense nih Yang defense kita kasih aturan Dalam satu zona ini Satu zona vertikal ini Harus ada dua orang Akhirnya yang defense Yang tadinya berantakan Dia terbagi menjadi dua-dua Punya struktur Gimana dia harus Pressing Gimana dia harus cover Akhirnya jadinya yang attack Punya gambaran juga Bahwa lawan punya struktur Atau mungkin kita kasih aturan juga Untuk yang attack Bahwa mereka harus ambil Di dalam zona-zona ini Minimal dua orang Per zona Akhirnya yang tadinya Tidak ada kelebaran Atau panjang atau lebar Akhirnya mereka Harus isi semua Nah semacam itu Karena kalau semuanya Mendekat ke bola Ada zona yang tidak ada pemainnya Berarti itu semacam pelanggaran Oke Jadi ini contoh Bagaimana Lanjut Ini berarti adalah contoh Bagaimana mengajarkan konsep Kalau misalnya menyerang Konsep lebar Panjang Koneksi Dan seterusnya Tanpa kita harus memberikan instruksi Tapi dengan memberikan Stimulus zonasi ini Empat game zona Iya Oke Sangat menarik Dan di saat yang bersamaan Sebenarnya Kayak semacam zona-zona ini Juga untuk Bisa digunakan untuk Aturan yang lain Misal tadi kan Kalau di contoh sebelumnya Contoh bagaimana bentuk lapangan Ketika bentuk Ski 6 Dia punya unsur Diagonal Jadi pemain harus Ambil pasing diagonal Posisi badan terbuka Nah yang di sini Itu juga kita bisa kombinasikan Untuk mendapatkan itu Misal contohnya Ketika pasing di satu zona yang sama Seperti ini Itu pemain hanya bisa melakukan Satu sentuhan Penerima Penerima bola hanya bisa melakukan Satu sentuhan Tapi beda ketika pasing ke Zona yang lain Ketika pasing ke zona yang lain Pemain bisa bebas Ambil sentuhan berapapun Nah jadi disitu punya stimulus Bahwa pemain Kalau pasingnya Yang sejajar seperti ini Itu bakal lebih menyulitkan Ketimbang pasing Yang berpindah zona Misal seperti itu Jadi pemain bisa Ambil posisi badan terbuka First touch yang lebih terarah Seperti itu Oke Jadi ini Zona SI ini Di combine dengan Berbagai macam aturan Sehingga Apa yang kita inginkan Apa yang pelati inginkan Ini kembali Terimplementasi ya Iya Oke Lanjut coach Bagaimana strategi yang lain Selain Selain tadi kita udah belajar Masalah zona SI Kita udah belajar tentang Bentuk grid Ada strategi yang lain Oke Yang lainnya adalah Gawang Jadi soal gawang ini Istilahnya Banyak yang bisa Diaplikasikan Berdasarkan Letak Letak gawang Letak gawang itu Kita taruh Gawang yang di tengah Misal seperti ini Atau gawang di pinggir Itu punya stimulus Yang berbeda Ketika misal kita taruh Gawang di tengah Seperti ini Yang tentu saja Fokus tim yang pegang bola Bakal ke tengah Attacknya Beda cerita dengan Dengan gawang di samping ini Bakal punya stimulus yang berbeda Pemain bakal fokus Untuk attack Kesisi lapangan Begitu juga Untuk yang defense Yang defense ketika bola di Ketika gawang ada di samping Dia bakal fokus untuk Membagi di Samping-samping sini Beda dengan Ketika gawang Ditaruh di tengah Oke Berarti kalau gawang di tengah Kalau kita misalnya Konteksnya Untuk yang defense Gawang yang di tengah Untuk yang tim yang merah Apa yang akan terjadi Dengan tim merah Dia bakal compact di tengah Dia bakal fokus Untuk defense Di zona tengah sini Di depan gawang ini Tepat di sini Di area ini Di kotak di depan gawang itu Artinya mereka Akan gak terlalu peduli ya Ketika lawan main melebar ya Gak terlalu peduli Terus kalau misalnya yang hijau Defense pada saat defense Apa yang hijau Akan lakukan Dengan gawangnya di kiri dan Nah yang akan menjadi hijau Itu bakal terpecah Bakal ada beberapa grup yang Defense di gawang sini Bakal ada beberapa grup juga Yang defense di gawang satunya Karena ada dua Misal disini kan ada dua gawang Jadi bakal ada dua Terpecah dua grup Dan mereka semua Di samping sini Sedangkan yang tengah Karena gak ada ancaman disitu Bakal dibiarkan Hmm gitu Kalau misalnya gawangnya ada tiga Berarti mungkin yang terangsang Justru pergeserannya Di dalam Ya ketika kita mungkin Tambahkan satu lagi di tengah Tiga Jadi mereka bakal Mungkin terpecah Mungkin terangsang Untuk saling tergeser Itu tergantung bagaimana Kita menambahkan peraturan lainnya Contohnya gimana tuh Peraturan lainnya gimana maksudnya Contoh misal kita kombinasikan Dengan grid tadi Misal kita kasih grid Kita bagi dua ini Misal gawangnya dua Gawangnya dua Kita bagi grid Di tengah Ya zona sih tadi ya Ada dua zona Nah misal ketika Ketika tim yang defense Yang hijau Mereka bisa merebut bola Ketika semua pemain Berada di zona yang sama Misal kita kasih aturan seperti itu Mereka dapat poin lebih Dapat satu poin Jadi selain Selain poin cetak goal Mereka dapat poin karena defense Nah jadi mereka termotivasi untuk Bergeser bersama-sama Di satu Sisi yang sama Oke Jadi ini memang rangsang Untuk pergeseran Compact Iya kan Semua berada di satu zona Gitu ya Iya Oke Terus kalau untuk attack Apa rangsangan yang didapat Kalau kita kasih Kasih zona seperti tadi Nah jadi mereka harus mikir Karena kalau kita paksa terus Di satu zona yang sama attack Dan melawan roket bola Mereka dapat poin Berarti kita harus mikir untuk Gimana caranya pindah ke Zona yang lebih Tidak berbahaya Jadi permainan Side to side Switching play Itu yang terjadi Akibat Rangsangan aturan itu ya Iya Sirkulasi horizontal Menjadi lebih Lebih sering ya Lebih sering Oke Terus itu Kalau kita bicara Dalam hal Tadi yang sebelah kiri Letak gawang Tadi kan Jumlah gawang Terus kalau yang kanan Itu seperti yang tadi Sama Seperti yang tadi Nah Disini ada Arah mencetak Kalau yang kanan Tadi kan udah Kita contohkan Arah mencetaknya Dari luar ke dalam Akhirnya memotivasi pemain ini Untuk ambil Posisi di Ambil kelebaran Oke Nah misal Misal bisa juga kita kasih aturan Arah mencetaknya ini Misal di kiri 8 Sebelah kiri ini Dia harus mencetak dari Dari luar ke dalam sini Akhirnya itu punya stimulus Yang berbeda lagi Yang attack Yang tadinya Dia cuma possession-possession Di sini ambil Untuk passing ke gawang Karena ada aturan itu Mereka harus Lari Lari keluar lapangan Lari Mencari ke belakang lini Kalau konsepnya berarti Konsepnya untuk Lari behind Itu yang sering Oke Kalau Latihan yang kanan Boleh gak Bikin golnya nih Misalnya Dari pass Dari luar ke dalam Habis itu Dari dalam Dipas lagi ke luar Dapat gol juga Nah Nah Apa rangsangannya Dapat kalau kayak gitu Kalau seperti itu Rangsangannya bakal dia Main di satu sisi terus Tapi bisa jadi Tapi bisa jadi Misal pemain dari sini Yang pegang bola ini Di gambar Dia pas ke dalam sini Lewat kawan Iya oke Ke netral Dari kuning ini Dia pas Ke pemain merah Yang di sini Lewat gawang ini lagi Jadi bisa Kita Bisa jadi Merangsang ke main Untuk Cari cara progresi Ke samping-samping Atau Di saat yang bersamaan Juga bisa jadi disaster Karena Dia bakal main Cuma di sini-sini aja Setelah masuk Dia keluarin bolanya lagi Di sini Untuk cetak gol di sini lagi Tapi Ini menurut Menurut saya nih Bisa juga Ada manfaatnya Untuk yang pressing Kalau misalnya Yang pegang bola Seperti digambar Dia passing ke netral Dari luar ke dalam Habis itu Di back pass Lagi balik ke merah Terjadi gol lagi Ini kan akan Merangsang yang Yang hijau Di dalam pressing Untuk melakukan Backward pressing Artinya setelah mereka Ke bypass oleh passing Mereka harus balik badan Jangan sampai Dia back pass lagi Nah Itu tadi Akhirnya Kembali lagi Kalau yang kita latih itu Bukan Yang merah aja Yang hijau Yang defense juga Bakal punya Terpengaruh Dengan desain kita Gitu Jadi nanti ini Balik lagi Bagaimana pelatihnya Apa yang diinginkan pelatih Karena kalau Fokusnya dia Pelatih Lebih ke yang pressing Peraturan tadi Jadi bermanfaat Jadi bermanfaat Tapi kalau dia Fokus ke yang merah Itu jadi tidak Bermanfaat Kalau boleh balik Ke gawang yang sama Ya Oke Makin menarik nih Coach Lanjut Coach Apa strategi yang lain Coach Selain gawang tadi Gawang Tadi sudah zonasi Bentuk grid Sama gawang Ada tiga Yang keempat Sekarang Sekarang yang keempat Peraturan Nah Soal peraturan ini Itu ada dua Dua tipe Cara kita Memberikan peraturan Yang tipe pertama Itu kita Kasih peraturan itu Ke pemain Yang kita target Untuk mempelajari situasi Situasi taktikal Atau yang kedua Itu peraturan Diberikan ke lingkungan Jadi bukan pemain Ada pemain yang kita target Peraturannya kita kasih Kelingkungannya Jadi misal Pemain lawan Kita kasih peraturan itu Nah Itu ternyata punya Itu adalah hal yang berbeda Ketika kita Kita contoh Kita lihat contoh Di gambar ini Ini latihan ini Dua lawan satu Setelah syuting Setelah syuting Si pemain yang syuting Ini harus sentuh gawang Sprint dia sentuh gawang Ya Sprint sentuh gawang Sementara yang satunya Harus defend Misal di animasi Seperti ini Dia syuting Boom ke gawang Setelah syuting Dia lari untuk Sentuh gawang Temennya yang tadi Sama dia Defend Sekarang masuk Dua tim lagi Untuk attack Nah Pertama kita kasih Aturan ke dia Untuk Untuk sprint Ke gawang Mungkin Salah satu Tujuannya itu Ketika dia Sudah posisi Tertinggal Dia harus segera Sprint balik Karena lawan temennya Sekarang dalam keadaan Kalah jumlah Oke Jadi dia harus Belajar bagaimana Cara untuk Mengejar ya Mengejar Chasing ya Untuk reorganisasi Ya Nah Karena aturan Tadi diberikan Kepada pemain ini Sekarang ada Tiga pemain lain Dua pemain yang Pegang bola Dan satu pemain Yang defense Yang tidak diberi Peraturan Jadi mereka Terpengaruh oleh Peraturan yang Dikasih ke pemain ini Dan dia mendapatkan Situasi taktikal Yang harus Dipelajari juga Nah Sekarang situasi Yang dipelajari Yang hijau ini Defense Dia dua lawan satu Kalah jumlah Dia harus tahu Bagaimana Defense di situasi Kalah jumlah itu Apa yang harus Dilakukan Sedangkan Yang attack ini Yang menang jumlah Dua lawan satu Dia juga harus Menyadari bahwa Dalam Saat kapanpun Pemain ini Akan segera balik Untuk bantu Defense dia Jadi dia harus Melakukan sesuatu Agar Usaha baliknya Ini sia-sia Jadi dia harus Segera eksekusi ini Jadi ada dua Aturan yang kita Berikan Ke satu orang Dan aturan yang Kelingkungan Nah itu Digambarkan Di latihan ini Oke Dengan peraturan ini Ya kan Pemain yang melakukan Finishing Atau shooting Dia harus sprint Untuk pegang gawang Kemudian pemain Dua merah Baru masuk Satu defense Untuk pemain Yang merah Tentunya Dia akan mendapatkan Situasi Dua lawan satu Yang momentary Artinya yang sementara Iya Sementara Artinya Mereka harus cepat Finishing lagi Iya Karena kalau mereka lambat Akan terjadi situasi Yang lebih sulit Yaitu dua lawan dua Rangsangannya itu memang Dua lawan dua Rangsangannya seperti itu Oke Sedangkan yang hijau Rangsangannya adalah Menunda selama mungkin Supaya yang merah Jangan finishing Sampai Iya Oke Menunggu kawannya Yang lagi pegang Tiang itu Kembali ya Iya Oke Menarik 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 Ada contoh-contoh Peraturan lainnya Ini salah satu contoh Tapi kan ada banyak juga Contoh peraturan-peraturan Yang lain Misalnya peraturan Apa lagi Yang bisa dibuat Contoh-contoh Yang dari tadi Yang kita bikin Grip tadi Itu kan juga Kita mengkombinasikan Dengan aturan Sentuhan tadi Sentuhan Oke Sentuhan juga bisa Sentuhan Nah seperti itu Mungkin disini Setelah Setelah Dia syuting Dia balik Mungkin Kita kasih aturan Yang lain Dia baliknya harus Dia tunggu dulu Di gawang itu Selama beberapa detik Jadi untuk merangsang Pemain ini Bahwa dia benar-benar Dalam situasi yang lama Dua lawan satu Itu mungkin Bakal punya efek yang berbeda juga Oke Atau mungkin Tidak pegang tiang gawang Tapi suruh muterin Tiang gawang Itu tidak bisa Jadi lebih lama Sampainya Lama Oke Artinya Kalau itu Yang kita buat Kita mau Memberikan waktu Lebih untuk yang nyerang Tapi juga Kita mau memberikan Tekuatan Di dalam Defense kalah jumlah Yang juga Lebih Untuk pemain yang Hijam Menarik sekali Hanya dengan Mentwik satu Peraturan Bisa Efeknya Bisa Bisa berbeda Iya Oke Oke Kemudian ada Strategi lain Gakut Selain itu Tadi kita udah Berlatih Belajar empat Yang pertama Bentuk grid Yang kedua Zonasi Kemudian Apa namanya Yang ketiga Gawang Yang keempat Masalah rules ini Gawang Peraturan Lanjut Yang terakhir Strategi lain Oke Oke Ntar Oke Yang terakhir Itu seperti yang Dijelaskan Di awal tadi Itu perilaku lawan Reverse coaching Kita Kita atur Bagaimana lawan Berperilaku Di sini Bagaimana mereka Defense Mungkin bagaimana mereka Attack Sehingga punya efek Ke Team yang satunya Kalau misalnya Di sini Di contoh Dua gambar ini Di sini ada Team yang Defense dengan Dua-dua Ketika kita Ubah Di sini Satu team Defense dengan Satu-tiga Itu akan punya Konsekuensi yang Berbeda Tadinya di sini Yang pressing Cuma dua orang Empat lawan dua Situasinya Sekarang Empat lawan tiga Di sini Nah Situasi yang Berbeda itu Tentu harus punya Penyelesaian yang Berbeda Apa Apa namanya Yang terjadi Ini kan berarti Kita mau Rangsang tim Yang pegang bola Ya Apa yang terjadi Ketika Yang defense Dua-dua Dan apa yang terjadi Kita yang defense Satu-tiga Untuk yang merah Yang jelas Yang jelas pertama Pertama mereka Harus tahu Kalau ketika Satu orang lagi Join Untuk pressing Berarti di belakang Berkurang orang Artinya opsi Opsi untuk Passing ke depan Untuk direct ke depan Itu lebih baik Daripada mereka Lebih lama di belakang Nah Mereka akhirnya punya Stimulus baru bahwa Direct ke depan Itu lebih baik Sedangkan di sini Sedangkan yang di kiri Mereka menang jumlah Lebih banyak Jadi mereka punya Waktu Untuk cari pemain Free yang di bawah Untuk progres Kedepan Oke Jadi kalau yang Sebelah kiri Yang dua-dua Itu akan Merangsang tim yang merah Akan lebih banyak Main ke Pemain bebas Di ruang antarlini Iya Karena Pemain bebas siapa Dalam hal ini Pemain yang Netral Karena terjadi situasi Empat lawan dua Sedangkan yang sebelah kanan Karena mereka Press dengan Tiga orang Akan sangat sulit Untuk main Ke ruang antarlini Ke pemain netral Yang di antarlini Tetapi Ruangannya sekarang Ada di depan Karena tiga lawan satu Di depan Iya Oke Jadi ini Ini contoh Reverse coaching Bagaimana Kita mau latih yang merah Tapi yang kita Atur justru Yang defense Iya Oke Menarik sekali nih Jadi kita sekarang Udah belajar Tadi Ada yang Strateginya Dengan Bentuk grid Kemudian Ada yang Strateginya Dengan zonasi Ada strateginya Dengan gawang Ada yang strateginya Dengan peraturan Dan ada juga yang Strateginya Dengan mengatur Lawannya Iya Perilaku lawan Oke Kalau Saya mau tanya nih Saya mau nanya Atau mungkin juga Menambahkan nih Baru terpikir Kalau Penggunaan Pemain netral Ada efeknya gak Nah Itu Yang Itu punya pengaruh Itu punya pengaruh Misal nih Kita Taruh pemain netral Di luar Atau pemain netral Di dalam Itu punya efek Yang berbeda Di luar itu Misal Ini Bentuk lapangan Garis Garis batas lapangan Dan pemain netral Ini berdiri di luar Dengan semua pemain netral Di dalam Itu punya efek Yang berbeda Ketika dia berdiri Di luar Pemain bebasnya Bakal berada di luar Oke Nah Sedangkan ketika Di luar itu maksudnya Ini di kedalaman ya Atas bawah ya Iya Jadi pemain bebasnya Bakal berada di luar Nah efeknya Efeknya Misal Misal kalau kita main game 4 lawan 4 plus 2 4 lawan 4 plus 2 Dengan 2 pemain netral Dua-duanya di luar Anggap aja ini netralnya Gak ada lah ya Yang di tengah ya Nah Iya Nah itu Bakal banyak Terjadi situasi Man to man Di tengah sini Tapi itu juga tergantung Dengan Kita atur posisi Pemain yang Merah dan hijau ini Berbeda ketika Kita taruh Pemain netralnya ini Join di dalam Ketika join di dalam Sekarang ada 2 pemain Yang bebas Berada di dalam Nah itu Bakal menghasilkan Situasi yang berbeda Artinya Kalau Ada pemain netral di dalam Akan ada banyak Permainan Progresi Lewat antar lini ya Iya Sedangkan Kalau tidak ada Berarti sangat sulit Itu Untuk main ke antar lini Bakal mengharuskan Untuk melakukan Hal yang berbeda Karena banyak Man to man tadi Karena orang Free nya adanya Di kedalaman Berarti mungkin Jadi banyak main Passing ke dalam Atau mungkin Passing vertikal Kedepan ya Iya Vertikal Oke Bisa juga Pemain netral Di samping Itu juga punya pengaruh Itu juga punya pengaruh Pengaruhnya juga Serupa dengan yang tadi Gimana tuh Apa efek yang didapat Kalau pemain netralnya Di samping Karena di samping Dia bakal banyak Passing dari samping Ke samping Side to side Kedua karena Di tengah Tidak ada pemain netral Semuanya Man to man Pemain bakal harus Lebih banyak melakukan Dismarking Untuk yang attack Harus lebih banyak Dismarking untuk Lepas dari lawan Oke Oke Jadi pergerakan Jadi lebih Dituntut lebih ya Kalau Tidak ada pemain netral Yang di dalam ya Yang di tengah ya Oke Menarik Menarik banget nih Jadi Bagaimana Strategi Strategi-strategi Tadi yang Kuts Novel kasih Ini Merangsang pemain Untuk Tanpa sadar Dia belajar Konsep-konsep Di dalam permainan Sepak bola Terus Terus Sekarang Saya mau tanya nih Kuts Apa namanya Ada Cara Belajar Atau Mungkin Desain latihan Yang implisit Ada desain latihan Yang eksklusif Ini Harus Dikombine Apa Harus Kita bisa Memilih Salah satu Atau bagaimana Baiknya Itu Pada dasarnya Eksplisit Dan implisit Itu kan Bukan Tidak bisa kita Katakan Sebagai dua kutub Yang berlawanan Mungkin pada Suatu saat Kita perlu Mengcombine Keduanya Misalkan Tadi Di Slide yang Slide yang Ini Ya Kan Ada yang Namanya Mungkin Interval Coaching Disitu Pemain Kita biarkan Kita biarkan Bermain Ketika Dia istirahat Kita mungkin Berikan informasi Atau tanya jawab Kemudian ketika Mereka main lagi Mereka kembali Main dengan Dengan ide mereka Lagi Maksudnya Tidak benar-benar Kita atur Detail Itu kan kita Masih Memberikan informasi Kemain Tapi di saat Yang bersamaan Pemain juga Masih Berusaha Untuk melakukan Sesuatu Dengan Dengan ide Mereka Jadi Sesuatu yang Bersamaan Ini kalau Kalau kita ngomongnya Implementasi Di dalam Metode Kalau di dalam Desain latihan Sendiri Harus Harus Lebih banyak Desain latihan Yang eksplisit Harus lebih banyak Desain latihan Yang implisit Atau Atau Kombinasi Atau bagaimana Atau Situasi-situasinya Seperti apa Yang pas Untuk Nah itu Bakal Desain-desain ini Nah itu Bakal tergantung Dengan Apa yang kita inginkan Terus Dengan Apa yang Pemain yang kita miliki Seperti apa Misalnya Ini Maksudnya Kita berharap Untuk Memberi Pemahaman Ke pemain Soal model Main kita Di 433 tadi Kita pakai Latihan yang ini Yang sebelah Dengan Desain seperti ini Sangat eksplisit Menjelaskan pemain Bahwa ada posisi ini Yang harus diambil Nah setelah ini terjadi Ternyata kita lihat Pemain mungkin Nggak bisa Secara sadar Langsung ambil Kelebaran Secara Secara natural Ambil kelebaran Nah mungkin kita perlu Setelah itu Kita kasih latihan konsep ini Bahwa ada Yang namanya Kelebaran yang harus diambil Ada Ruang yang harus diambil Pembagian ruang Seperti itu Karena ketika disini Mungkin mereka langsung Kamu harus ambil posisi ini Harus ambil posisi ini Tapi konsepnya mungkin Belum dipahami Seperti itu Jadi selalu bisa kita combine Oke Jadi kesimpulannya Ini bukan Sesuatu yang Hitam atau putih Black or white Ini Sesuatu yang memang Situasional Atau mungkin Berdasarkan kebutuhan Ini semacam Toolbox lah Alat yang Tinggal dia mau pilih Yang mana Pakai yang mana Ya Tapi apa plus minusnya Kud Apa sih Keunggulan dari Metode yang Implisit Dan kekurangannya Dan juga Sebaliknya Oke Seperti yang Di awal Dijelaskan Yang Explicit ini Bakal banyak di konteks Karena banyak di konteks Mungkin Beberapa konsep Bakal Terlewat Nah Sedangkan yang disini Dia bakal Banyak di konsep Nah ketika kita Banyak melakukan ini Mungkin bakal Konteksnya Tidak tersentuh Oke Terus kalau Bicara Kecepatan Penerimaan Atau kecepatan Pemahaman Banyak yang Mengatakan Pengalaman-pengalaman Teman-teman pelatih Muda Mengaplikasi Bahwa Yang eksplisit Lebih cepat Untuk diterima Oleh pemain Ah ya Yang eksplisit Yang eksplisit itu kan Karena pelatih Banyak memberikan Informasi Selangsung Jadi pemain tinggal Terima informasi itu Kemudian Dieksekusi Nah Jadi pemain Langsung bener-bener Dapat informasi itu Dalam saat itu juga Berbeda dengan Yang implisit Karena Yang implisit Kita Berharap pemain Belajar dengan Sendirinya Mungkin dalam Itu bakal tergantung Banyak sama Sumber daya Manusianya Kalau pemain itu Bener-bener Pinter Mungkin dia bakal cepat Untuk memahami Apa yang terjadi Di lapangan Tapi kalau enggak Dia bakal lama Dia bakal mungkin Butuh Lima kali perulangan Enam kali Sama seperti Kayak Apa namanya Lorong labirin Tadi ya Tentunya Kalau kita kasih rute Akan lebih cepat Sampenya dia Daripada Kalau suruh cari sendiri Iya Cuman Ada persoalan kan Dengan Metode Yang eksplisit Ini membuat Pemain seperti Mungkin robot Atau mungkin Semacam Jadi hafalan Nah Pertama Pertama Soal Itu Soal tadi Karena disini Decision making Bukan dibentuk oleh Pemain sendiri Yang Secara eksplisit Dia bakal Ketika kita Hadapkan dengan Situasi baru Misal di lapangan Tiba-tiba Lawan Berubah Melakukan Suatu hal yang baru Tidak pernah Dilatih sebelumnya Itu bakal Bikin kesulitan Karena Karena konteksnya Sekarang berbeda lagi Nah yang disini Yang disini Ketika Dia dihadapkan Dengan konteks Yang berbeda Karena mereka Punya konsep Yang sama Mereka bisa tinggal Mengaplikasikan Konsep yang Sama ini Ke konteks yang baru Nah contohnya Seperti itu Oke Kembali Kalau ke Metaforan Yang lorong Labirin Artinya Pemain Kalau udah Dikasih rute Terus Tiba-tiba Di lorong Labirin Itu Terjadi Penutupan Jalan Itu pemain Pasti akan Kesulitan Kalau Dengan Tapi Kalau pemain Ini memang Terbiasa Memang mencari Jalan sendiri Mau jalannya Ditutup Ya mereka Akan cari Gitu Mungkin Metaforanya Seperti itu Ya Oke Coach Noval Terima kasih banyak Atas Vlog yang luar biasa Malam hari ini Kita belajar banyak Soal Desain latihan eksplisit Dan desain latihan yang Implisit Mudah-mudahan ini Menjadi bermanfaat Untuk para pelatih muda Sukses selalu Untuk Coach Kedepannya Oke Sama-sama Sukses juga Oke Baik Untuk Sobat Kickoff Indonesia Terima kasih banyak Jangan pernah Lewatkan Vlog-vlog selanjutnya Yang akan selalu Menyajikan Tamu-tamu Dan topik-topik Yang lebih menarik lagi Tantau terus Informasi kepelatihan Sepak bola Lewat kickoffindonesia.com Dan jangan lupa Bahwa Permainan Sepak bola Tidak akan Dimulai tanpa Kickoff